Hai hai hai, selamat datang kembali di berita heboh Di era sembilan puluhan memang sudah banyak menghadirkan beberapa artis yang populer Kali itu memang karirnya di dunia hiburan bahkan terbilang sangat bersinar Tapi hal itu tidak berlangsung lama, ada sebagian artis-artis itu yang sudah hengkang jari dunia hiburan atau memiliki profesi lainnya Namun siapa sangka, jika perubahannya kini menjadi salah satu sorotan publik ya guys Karena sangat berbeda jauh dengan dulunya Di sini ada sosok artis Agnes Monika, Dea Imut, yang tak kalah kerennya, Tasia Camilla Artis cilik era sembilan puluhan kini disorot media kembali lantaran perubahannya Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya Agnes Monika Guys, mungkin buat kalian yang lahir atau generasi sembilan puluhan, sudah banyak yang kangen dengan beberapa artis cilik dulu Yang jelas, kangen nggak sama hari-hari kalian yang selalu saja dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan saat kecil dulu? Terutama pada artis cilik yang selalu saja menghibur kalian melalui layar kaca televisi Mulai dari lagu, film, bahkan gaya mereka yang lucu hingga menjadi tren anak-anak era sembilan puluhan Nah, kali ini, Mimin mau mengajak kalian semua untuk mengingat kembali mereka ya guys Coba deh, masih ingat nggak dengan penyanyi cilu, bah, dan lainnya? Jadi semakin penasaran kan dengan penampilannya saat ini? Apakah sudah punya anak? Apakah masih gadis ya? Salah satu artis yang mulai era sembilan puluhan sudah memintangin layar kaca hiburan yakni Agnes Monika Meski termasuk artis cilik, namun karir Agnes Mo hingga saat ini masih saja mentereng Bahkan melebihi dulunya ya guys Dimana saat ini dia sudah masuk dalam kategori artis girl internasional Karirnya di industri musik sudah ya lakoni sejak usianya masih enam tahun Dari usianya yang masih belia itu, Agnes sudah menerbitkan tiga album anak-anak Jadi jangan heran ya guys, jika saat ini Agnes sangat memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa Karena dirinya sudah dilatih sejak kecil 6. Diana Pungki Setelah beberapa dekade berlanjut, beberapa media baru sadar ternyata masih banyak artis era sembilan puluhan Berbicara tentang era sembilan puluhan, pasti kalian langsung ingat dengan sosok Mika Ardila ya kan guys Tapi tidak hanya itu saja, masih banyak deretan artis lainnya yang tak kalah dengannya Salah satunya yaitu Diana Pungki Siapa yang tidak kenal dengan sosok wanita cantik yang satu ini Dari namanya saja sudah tidak dipungkiri lagi Jika banyak pria yang mendambakan sosok dirinya Pemilik nama asli, Diana Indah Pungki Pertiwi ini Pertama membintangi sebuah judul sinetron Kanan Kiri Oke dan Cini Oh Cini Yang ditayangkan oleh televisi swasta Tanah Air Tapi sejak memutuskan untuk menikah dengan Dede Mulyawan Yang memilih untuk hengkang dari dunia hiburan 5. Tina Tunita Tina Tunita atau yang lebih dikenal dengan sapaan Tina Tun ini Memang sudah menjadi salah satu artis cilik era sembilan puluhan Pelantun Bolo-Bolo ini memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Apalagi ia juga memiliki gaya yang khas Yakni goyang kepala dengan leher diputar Dulunya Tina Tun memang dikenal dengan tubuhnya yang gemuk alias gemoy Namun setelah beranjak menjadi gadis remaja Kini perubahan demi perubahan mulai terlihat Sejak beberapa waktu lalu Nampak membawakan sebuah acara di televisi Tina sangat terlihat cantik sekali Dengan tubuhnya yang ramping dan juga rambut panjang terurai Suntat, hal itu memang membuat terkejut semua orang Namun dari perubahannya itu Kini Tina lebih tampil percaya diri dan juga bikin pangling tentunya Hihihi 4. Mega Utami Siapa sih yang gak kenal dengan sosok gadis cilik yang satu ini? Mega Utami merupakan penyanyi cilik yang sempat tenar di era sembilan puluhan Sudah banyak lagu-lagu anak-anak yang seringkali ia bawakan Dan lagu itu hits dan laris di pasaran Hingga saat ini lagunya itu masih seringkali diputar di berbagai tempat Di saat karirnya melejit dan populer Si mumil ini memanfaatkannya untuk melebarkan sayapnya di bidang seni parat Ia pernah beradu akting dengan kawannya Yakni Joshua Masih ingat kan guys? Film yang dibintanginya itu berjudul Joshua Oh Joshua Yang diproduksi pada tahun 2001 silam Berkat aktingnya itu Mega mulai banyak dilirik oleh produser film Dan juga mulai banyak memiliki penggemar Setelah beranjak remaja Ia juga beradu akting dalam sinetran tersanjung Kini Mega sudah memiliki suami yang berprofesi sebagai tentara Yakni Dewi Rahmatullah Dan dua orang anak Tidak hanya itu saja Ia bahkan sempat menyelesaikan pendidikannya sebagai dokter muda Universitas Indonesia pada tahun 2015 silam Saat ini profesi Mega sebagai seorang dokter loh guys Nomor 3 Dea Imut Dari namanya saja sudah ada unsur imutnya ya guys Jadi jangan heran Jika wanita ini memiliki paras yang imut Meski sudah bukan anak kecil lagi Artis cilik yang memiliki nama asli Claudia ini Memang sudah menjadi sorotan Sejak kecil Artis cilik yang memiliki nama asli Claudia ini Memang sudah menjadi sosok artis cilik Sejak dirinya berusia 2 tahun Kala itu Dea sudah menjadi bintang iklan Popok bayi Dan juga sudah berhasil Membintangi sinetron Bida dari 3 Meski kini namanya sudah tidak lagi booming Namun kecantikan yang dimiliki Dea masih saja seperti yang dulu loh Shou Jiao Masih ingatkah kalian dengan sosok kandak hampir mirip dengan laki-laki yang satu ini? Dulunya ia kerap kali menghiasi layar kaca dengan aktingnya yang sangat memukau hati Dimana dalam beberapa judul film Ia sudah sangat lihai dalam beradu akting Ia seringkali bermain dalam film Mandarin Pasalnya film era setahun Pasalnya film era tahun 1998 ini Sudah berulang kali diputar di televisi Bahkan hingga saat ini Ia memulai debut sebagai anak kecil yang beradu peran bersama aktor senior Stephen Chow Kini usianya sudah beranjak 20 tahun Kalian jangan heran ya guys Jika saat ini Ia telah berubah menjadi sosok gadis yang sangat cantik celita Dengan rambut panjang yang selalu terurai Tak heran Jika banyak netizen yang merasa pangling dibuatnya Banyak yang tidak mengira Jika itu adalah sosok Sing Jiao Yang dulunya hampir mirip anak laki-laki Sava Tasya Kamila Nah sosok gadis kecil yang memiliki pipi tembem ini Memang tidak pernah bisa dilupakan begitu saja Karirnya di industri tanah hiburan Sudah ia rintis Sejak masih imut-imut sekitar umur 7 tahun Tasya banyak dikenal oleh publik Lantaran judul lagunya Yakni Libur telah tiba Namun Seiring berjalannya waktu Tasya Saat remaja beralih profesi Sebagai seorang presenter Dan pengisi acara Tapi Itu hanya berselang beberapa tahun saja Yang pada akhirnya Tasya memilih fokus untuk pendidikannya Dimana ia sudah lulus dari pendidikannya S2-nya Di Universitas Columbia, Amerika Serikat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.